Hai assalamualaikum selamat datang di channel secondman hari ini kita akan mereview handphone seharga seratus ribuan Android dan sudah 4G handphone apakah itu Andromax Prime bang emang Andromax Prime Android jangan salah Andromax Prime ini adalah handphone keluaran tahun 2017 dibundling sama Smartfren dia KitKat guys tapi emang dari pabrikannya diset biar nggak bisa install apk nah untungnya nih saya ketemu sama grup Facebook dan ada tutorial di YouTube tentang bagaimana install custom ROM di Andromax Prime yuk kita lihat dengan desain candy bar Andromax Prime dibekali dengan keypad model handphone zaman dahulu dengan layar 240x320 pixel tidak touchscreen tentunya sudah 4G tapi khusus Smartfren dan Android KitKat dual-core RAM setengah giga dari segi kamera Andromax Prime dibekali 2MP kamera belakang dan untuk kamera depan sekedar VGA mari kita tes kameranya tes kamera depannya kita lihat hasil selengkapnya di sini Halo guys selamat datang di sini selamat pagi saya lagi berdiri dan inilah hasil dari kamera depan Andromax Prime gimana hasil kameranya lumayan kan untuk handphone 100ribuan untuk urus-urusan menurut aplikasi kita menggunakan apk pure sebenarnya custom ROM ini bisa di installi Google Google Play Store tetapi saya belum menemukan caranya dan di handphone Andromax Prime yang saat ini saya pakai Google service belum bisa digunakan tetapi aplikasi-aplikasi Android lain yang tidak membutuhkan Google Play service bisa berjalan dengan normal ini adalah tampilan Google Chrome di Andromax Prime di Andromax Prime ada kursornya kita coba Instagram kita coba Instagram video saya coba Instagram video yang saya pakai Google Chrome video ini video ini video ini video ini video kita coba konekin ke speaker bluetooth ini apakah bluetoothnya bisa berfungsi dengan baik dan normal untuk game-game Android yang touchscreen tidak bisa dimainkan di handphone ini tapi untuk emulator bisa dicoba agar lebih nyaman memainkan emulator kita konekkan dulu ke gamepad aplikasi-aplikasi emulator untuk Nintendo Gameboy Advance PS1 dan Nintendo DS bisa berjalan dengan lancar tetapi untuk emulator PSP ngelag parah kesimpulannya Endrom X Prime ini cocok buat kamu yang lagi enggak punya duit karena harganya cuma 100ribuan dan yang kedua cocok buat yang nyari modem tapi keren karena sudah 4G tentunya yang ketiga cocok buat yang pengen nostalgia sama rasa handphone zaman dulu yang bisa dipencet-pencet ada tombolnya yang ke empat cocok buat yang hobi oprek dan iseng-iseng aja Oke bagi teman-teman yang ada pertanyaan soal adalah Endrom X Prime ini bisa bertanya-tanya di kolom komentar dan apabila ada yang punya ide kita bahas apalagi untuk video selanjutnya silahkan komen jangan lupa klik like subscribe dan terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.